Fakta mengejutkan mengapa Anda harus berhenti makan ayam part 2 Ayam adalah makanan pokok di hampir setiap negara Makanan hewa ini sangat terkenal dan banyak dijumpai di mana-mana Baik di warteg, serba 8 ribu, sampai restoran mewah Semua ada menghidangkan makanan ayam ini Di part 1 kita sudah membahas tentang kolesterol dan GMO pada ayam Di part 2 ini kita akan membahas tentang arsenik Apa itu arsenik? Sebelum kita lanjut, bagi yang baru di channel kami Silahkan dibantu subscribe-nya agar tidak ketinggalan info menarik dari kami Saya Donny, kita di acara Faggot Hall Daging ayam mengandung arsenik Jat yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kanker Kalau kita search apa itu arsenik, kita akan terkejut Bahwa ternyata arsenik itu adalah zat yang sangat beracun Pernah digunakan untuk membunuh salah satu aktivis HAM yang terkenal Yang bernama Munir Badan pengawas obat dan makanan Yaitu FDA di Amerika Kalau di Indonesia yang disebut BEPOM Telah mengakui bahwa daging ayam itu mengandung arsenik Bahan kimia yang sangat beracun Yang empat kali lebih beracun daripada merkuri Masih ingat merkuri, zat yang terdapat pada seafood Saya sudah bahas di video sebelumnya Zat arsenik yang diberikan kepada ayam Karena dapat mempercepat penambahan pertumbuhan Dan berat badannya semakin naik Dan bisa mengurangi pemberian pakan Jadi semakin efisien Juga dapat meningkatkan warna merah muda atau pink Pada daging mentahnya Dan meskipun FDA atau BEPOM Berusaha meyakinkan kepada masyarakat Bahwa daging ayam itu masih aman untuk dikonsumsi Ya sama saja seperti yang sudah pernah saya jelaskan Meskipun ada kolesterolnya Tetap saja dikatakan Ya harus dikonsumsi biar gijinya seimbang Yang ini sudah jelas ada racun arsenik Tapi tetap saja mengatakan batasnya masih aman Mari kita lihat cuplikan dari Dr. Michael Greger A tiny amount of 100 milligrams could kill you in an hour That's like the weight of a tenth of a paperclip But there's also chronic arsenic poisoning Where even a dose 10,000 times as small Can be harmful if you're exposed day after day For years at a time Chief among the concerns is cancer Arsenic is classified as a class 1 carcinogen That's the highest level Things known to cause cancer in humans Alongside stuff like asbestos Cigarette smoke Formaldehyde Plutonium Processed meat Consumption of bacon ham Hot dogs and lunch meat So arsenic is pretty bad stuff Lalu kenapa zat arsenic ini bisa terdapat pada ayam Yang akan menjadi makanan bagi manusia Ya karena ada yang ingin pertenrakannya untung besar dan profit Mereka akan memberikan obat yang bernama roxarson atau disebut trinitro Pertumbuhan ayam ini akan lebih cepat besar dan berat Tanpa menghiraukan dampak pada manusia yang memakannya Atau memang sengaja Atau ada kerjasama dengan perusahaan farmasi yang ingin untung besar Kalau kita kena kanker Saya tidak tahu Lalu ada yang berpendapat bahwa ayam itu juga dimasak Direbus Atau digoreng Atau dibakar Lacun-lacun tersebut bisa hilang Baik Mari kita lihat cuplikan dari sebuah penelitian When you cook chicken It appears some of the arsenic drug in the meat Turns into the arsenic and old lace variety Jadi ternyata Ada kaitannya dengan meningkatkan resiko kanker Bila terpapar jad arsenic tersebut Pada ayam yang kita konsumsi Bahkan bisa mempengaruhi imun sistem kita Dan ada sebuah obat pada kemoterapi Yang bernama arsenic trioxide Jadi arsenic bukan hanya membunuh sel kanker Tetapi juga membunuh imun sistem di tubuh kita Sebuah penelitian mengatakan Semakin banyak kandungan arsenic pada tubuh kita Maka pertahanan atau imun kita terhadap kuman Atau virus akan melemah Tentunya paling rentan adalah Bagi janin Atau ibu-ibu yang melahirkan Semakin mereka Beresiko terinfeksi Peradangan yang sulit sembuh Yang sulit ditangani oleh kedokteran Jadi bila anda sayang kepada istri anda Atau pacar anda Tolong jangan berikan mereka makan ayam Lalu bagaimana resiko dengan diabetes? Baik yang sebelah kanan adalah hasil bahwa Memang ada kaitannya terpapar arsenic Dan resiko diabetes Kesimpulan Ayam bukanlah makanan yang sehat Seperti yang selalu dipropagandakan di TV Dan di internet Kita kadang tertipu dengan hidangan makanan Yang dibilang lezat ini Tidak bisa dipungkiri bahwa Ayam adalah lau utama Tanpa ayam gak selera makan Setelah kita mengetahui fakta Bahwa ayam adalah makanan Yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisa saja kita menjadi denial Membantah semua data yang diteliti oleh para saintis Dan menghibur hati dengan mengatakan bahwa Ah gak apa-apa kok Buktinya semua orang makan ayam Juga gak apa-apa kok Namun bagi anda yang sudah pernah mengalami penyakit kronis Seperti stroke, diabetes, dan kanker Mungkin penjelasan saya ini Akan sangat anda hargai Karena penyakit itu masuk melalui mulut kita Melalui makanan kita Baik, semoga bermanfaat Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.